Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam video presentasi kali ini Dimana kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan relevan di dunia keuangan Yaitu resiko keuangan Sebelum kita masuk ke dalam materi utama Izinkan saya untuk menyampaikan betapa pentingnya pemahaman mendalam Tentang resiko keuangan di era globalisasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian ini Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai keputusan keuangan Baik di tingkat individu, korporasi, maupun negara Yang semuanya dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal Resiko keuangan tidak hanya menyangkup potensi kerugian yang dihadapi Tetapi juga peluang bagi kita semua untuk mengambil tindakan strategis dalam mengelola resiko tersebut Mulai dari volatilitas pasar, perubahan suku bunga, hingga ketidakpastian nilai tukar Semua ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang pesat Semakin banyak inovasi keuangan yang menawarkan keuntungan besar Tetapi juga membawa resiko yang tidak kalah besar Dalam video ini, kita akan menurusuri berbagai jenis resiko keuangan Bagaimana resiko-resiko ini dipengaruhi keputusan finansial kita Strategis-strategi praktis yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko tersebut Tujuan utama dari persenasi ini adalah membantu kita semua untuk menjadi lebih sadar Dan siap menghadapi tantangan keuangan yang ada Baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional Jadi, bagi Anda yang tertarik memahami lebih dalam mengenai resiko keuangan Bagaimana cara menghadapinya Dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang Mari kita lanjutkan ke pembahasan utama Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat Dan membantu Anda dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik Dan lebih terinformasi Next Baik, sebelum kita masuk ke inti presentasi Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami Yang akan berperan penting dalam penyampaian materi hari ini Sebagai tim yang memiliki latar belakang sebagai seorang mahasiswa di bidang keuangan Kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tema yang akan dibahas Yaitu resiko keuangan Tantangan dan solusi dalam mengelolaan aset Kami berharap Kami berharap melalui kombinasi keahlian dan pemahaman yang kami miliki Presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam Mengenai resiko keuangan dan solusi yang dapat diterapkan Kami pun sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut setelah presentasi ini Dan di dalam tim ini ada saya sendiri Adinda Ayu Trikartika Maharani dengan NPM 049 Lalu ada teman saya Azizah Putri Efrita dengan NPM 051 Lalu ada Dian Pespitasari dengan NPM 058 Kita masuk ke pengertian resiko pasar Resiko pasar adalah potensi kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan atau individu Akibat perubahan kondisi pasar Termasuk perubahan harga aset, suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas Resiko pasar dapat memengaruhi nilai portfolio investasi Dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan Resiko pasar seringkali dikaitkan dengan faktor-faktor yang berbeda di luar kendali Seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, atau peristiwa politik Karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi Penting bagi investor dan perusahaan untuk memahami dan mengelola resiko ini dengan hati-hati Next Lalu disini kita masuk ke jenis-jenis resiko pasar Di jenis-jenis resiko pasar ini ada apa saja sih? Yakni ada resiko suku bunga, resiko ekuitas, resiko nilai tukar mata uang Lalu ada resiko komoditas, dan yang terakhir adalah resiko likuiditas Kita masuk ke yang pertama yakni resiko suku bunga Di sini perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai investasi Khususnya yang berkaitan dengan obligasi atau instrumen pendapatan tetap Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun, dan sebaliknya Di sini saya memiliki contoh yang dapat menggambarkan resiko suku bunga Contoh resiko suku bunga terjadi pada saat krisis keuangan global 2008 Pada awal 2000-an, suku bunga di AS ditetapkan rendah untuk mendorong kredit perumahan Namun ketika Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga Cicilan kredit hipotek ikut naik Hal ini menyebabkan banyak peminjaman gagal bayar utang Ah, ini ya nanti cut ya, cut ya Cut ya, cut 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 Lalu di sini saya memiliki contoh dari resiko suku bunga Yakni yang terjadi pada saat krisis keuangan global tahun 2008 Pada awal 2000-an, suku bunga di AS ditetapkan rendah untuk mendorong kredit perumahan Namun ketika Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga Cicilan kredit hipotek ikut naik Hal ini menyebabkan banyak peminjam gagal bayar utang mereka Sehingga harga rumah turun drastis dan nilai agunan rosot Akibatnya, lembaga keuangan mengalami kerugian besar Memicu krisis finansial global Perubahan suku bunga inilah yang menunjukkan bagaimana resiko pasar bunga dapat berdampak luas pada stabilitas ekonomi Lalu yang kedua ada resiko ekuitas Di sini, resiko ini berkaitan dengan perubahan harga saham Pasar saham sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal Seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan peristiwa global Penurunan harga saham dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham Salah satu contohnya yakni Kejatuhan pasar saham pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 Ketika virus mulai menyebar secara global Pasar keuangan bereaksi terhadap ketidakpastian ekonomi yang tinggi Indeks-indeks saham utama seperti S&P 500, Dow Jones, dan indeks saham global lainnya mengalami penurunan tajam hingga lebih dari 30% Hanya dalam beberapa minggu Kejatuhan ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap dampak pandemi Terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan bisnis Dan gangguan rantai pasokan Investor panik dan menjual saham mereka sehingga besar-besaran Menyebabkan harga saham anjrok Peristiwa ini menggambarkan resiko ekuitas Di mana nilai saham dapat turun drastis Karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi Peristiwa global Atau pertumbuhan sentimen pasar Lalu yang ketiga ada resiko nilai mata uang Fluktuasi nilai tukar mata uang Dapat berdampak besar pada perusahaan yang berpotensi Secara internasional atau investor Yang memegang aset dalam mata uang asing Perubahan dalam nilai tukar dapat mempengaruhi laba Atau kerugian yang dialami ketika aset tersebut Dikonversikan kembali ke mata uang domestik Salah satu contoh resiko nilai tukar mata uang Adalah krisis mata uang Asia pada tahun 1997 Krisis ini dimulai ketika Thailand terpaksa Melepas patokan mata uangnya BAT terhadap dolar Amerika Serikat Tekan spekulatif di pasar menyebabkan nilai BAT Anjrok drastis Kejatuhan nilai BAT ini segera merambat Ke negara-negara Asia lainnya Seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina Nilai tukar mata uang mereka mengalami penurunan tajam Terhadap dolar Amerika Serikat Menyebabkan kenaikan mendadak Dalam beban utang luar negeri yang dihitung dalam dolar Banyak perusahaan dan pemerintah yang memiliki pinjaman Dalam mata uang asing Mengalami kesulitan membayar utangnya Karena nilai tukar yang merosot Sehingga menimbulkan krisis ekonomi meluas di kawasan tersebut Peristiwa ini menunjukkan risiko nilai tukar mata uang Dimana perubahannya tiba-tiba pada nilai tukar Dapat berdampak signifikan terhadap perusahaan Terutama pada yang memiliki eksposur utang Dalam mata uang asing Lalu yang keempat Ada resiko komoditas Di sini resiko ini berhubungan dengan fluktuasi harga komoditas Seperti minyak, gas, logam, dan bahan mentah lainnya Perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan Yang bergantung pada bahan-bahan ini Baik sebagai produsen maupun konsumen Di sini contohnya adalah kejatuhan harga minyak dunia pada tahun 2014 Pada pertengahan 2014 Harga minyak mentah global turun drastis dari sekitar 100 dolar per barel Menjadi di bawah 50 dolar per barel dalam beberapa bulan Penurunan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor Seperti peningkatan produksi minyak sepi atau cell oil di Amerika Serikat Keputusan OPEC untuk tidak memangkas produksi Dan melemahnya permintaan global akibat pelambatan ekonomi di berbagai negara Bagi negara-negara yang bergantung pada ekspor minyak seperti Venezuela, Nigeria, dan Rusia Kejatuhan harga minyak ini menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan Divisit anggaran dan krisis ekonomi perusahaan minyak juga terpukul keras Menghadapi penurunan laba dan pemotongan investasi Contoh ini menggabarkan resiko komoditas Di mana fluktuasi harga komoditas seperti minyak dapat berdampak besar pada negara, industri, dan pelaku pasar yang terlibat Dan yang terakhir adalah resiko likuiditas Ketidakmampuan untuk membeli atau menjual aset dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar Pasar yang tidak likuid dapat menyebabkan sulitnya menjual aset pada harga yang diinginkan Salah satu contoh resiko likuiditas adalah krisis keuangan 2008 Yang diperparah oleh kebangkrutan Lehman Brothers Belum kebangkrutan Lehman Brothers memiliki portofilio besar aset berbasis hipotek Banyak diantaranya sulit untuk dijual atau dinilai dengan cepat Ketika pasar mulai meragukan nilai aset tersebut Akibat peningkatan jumlah gagal bayar hipotek Lehman mengalami masalah likuiditas Investor dan mitra dagangnya kehilangan kepercayaan Dan mulai menarik dana mereka untuk meminta jaminan tambahan Atau margin cost Lehman tidak mampu menjual asetnya dengan cepat tanpa mengalami kerugian besar Sehingga mereka kekurangan uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya Akhirnya pada September 2008 Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan yang memicu krisis likuiditas global Contoh ini menunjukkan resiko likuiditas Yaitu situasi di mana Sebuah institusi atau perusahaan tidak dapat menjual asetnya dengan cepat Atau tidak dapat memperoleh dana yang cukup Untuk memenuhi kewajiban yang tepat waktu Yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius Next Di sini kita dapat melihat contoh kasus resiko suku bunga Kasus tapertantrum Sebelum nonton video satu ini Jangan lupa subscribe dan pencet lonceng Agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel Pak Fikri, topik kita adalah Mungkinkah tapertantrum kembali terjadi? Ini tampaknya kita coba review terlebih dahulu Pak di 2013 yang lalu Bagaimana Anda melihat peluangnya di tahun ini? Apakah kondisinya cukup berbeda Pak Fikri? Saya sih melihatnya kondisinya jauh berbeda ya dibanding 2013 lalu Karena memang berbagai hal harus menjadi sangat berbeda Kalau di 2013 mungkin resikonya Karena ada kenaikan inflasi dari US yang tiba-tiba Sehingga yield-nya juga naik Yield-nya juga naik Nah di saat yang sama ternyata pada saat itu Juga terjadi hubung dari Apa namanya Juga komunitas juga Nah ini mungkin sama dengan kejadian yang di hari ini Tapi inflasinya akan berbeda Resikonya akan berbeda Dan perilaku masyarakatnya juga berbeda Kalau di 2013 lalu Pada saat komunitas NIH Langsung masyarakat pada bisa mengkonsumsi Atau melakukan prestasi ke hal yang lain Jadi pada saat ini kan Dengan resiko pandemi yang masih ada Mungkin kesebutuhan itu Akan sedikit terjaga Di samping itu juga kita lihat Fetrap ataupun Bank Indonesia Juga akan bisa mempertahankan Ini kesubungan di level yang sama Ditambah juga dengan Itu di dalam negeri Mungkin ada ini juga ya Ada seperti yang tadi dikatakan Bahwa Indonesia sudah memberikan beberapa Setelah bahwa mereka akan menjaga Tidaknya nilai tukar Dari nilai tukar sendiri Sekarang Indonesia sudah memberikan Tiga layer Sesait Bagaimana Apa namanya Meminiklisir resiko Dari overshooting rupiah Baik itu di pasar spot Di pasar BNDF Ataupun di pasar forward Jadi saya pikir Resiko terutama dari nilai tukar Ataupun dari yield Yang juga dibantu dengan Adanya burden sharing Bank Indonesia Mungkin akan jauh Kurang jika dibandingkan dengan Di tahun 2013 yang lalu Next Nah Di slide ini akan dijelaskan oleh teman saya Ian Baik Akan saya lanjutkan Terkait dengan materi Faktor-faktor Dari penyebab Resiko pasar sendiri Seperti yang teman-teman Ketahui di sini Bahwa Ada lima Yang menjadi faktor-faktor Penyebab Resiko pasar Yang pertama Terkait dengan Perubahan ekonomi global Perubahan ekonomi global Terkait dengan Krisis ekonomi resesi Atau Perlombatan ekonomi Di negara-negara besar Dapat mempengaruhi pasar Secara global Yang kedua Terkait dengan Perubahan kebijakan pemerintah Itu terkait dengan Kebijakan fiskal Monitor Dan regulasi Yang dikeluarkan oleh pemerintah Dapat memiliki Dampak langsung Pada harga aset Dan juga pasar Yang ketiga Terkait dengan Peristiwa politik Seperti yang teman-teman Ketahui bahwa Peristiwa politik ini Adalah sebuah Ketidakstabilan politik Seperti perubahan rezim Konflik internasional Atau perang dagang Yang dapat menyebabkan Fluktuasi harga pasar Next Dua yang terakhir Dari faktor-faktor Penyebab resiko pasar sendiri Adalah terkait dengan Permintaan Dan juga penawaran Serta sentimen pasar Nah Apa sih itu Permintaan Dan juga penawaran Permintaan Dan juga penawaran Adalah terkait dengan Ketidakseimbangan Antara Permintaan Dan juga penawaran Suatu produk Komoditas Atau aset Yang dapat menyebabkan Perubahan signifikan Dalam harga Yang terakhir Terkait dengan Sentimen pasar sendiri Ini adalah Sebuah sentimen Investor Yang optimis Atau pesimis Terhadap kondisi ekonomi Atau pasar tertentu Yang dapat menyebabkan Fluktuasi harga Yang tidak dapat diprediksi Terkait dengan detailnya Saya akan melanjutkan Pertama Terkait dengan Perubahan kebijakan pemerintah Atau berupa regulasi Dan juga peraturan Dimana perubahan regulasi Di Indonesia ini Seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menunjukkan bagaimana Kebijakan pemerintah Dapat mempengaruhi pasar Kebijakan ini Sebenarnya bertujuan Untuk meningkatkan Investasi Dengan menyederhanakan Perizinan Bagaimana caranya Nah Tapi di balik itu semua Ternyata perubahan tersebut Juga memicu Protes dan ketidakpuasan Dari berbagai kelompok Masyarakat Yang berpotensi Menimbulkan ketidakstabilan Salah satu contoh kasus Yang memang terjadi Di Indonesia sendiri itu adalah Sebuah protes besar-besaran Setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Pada tahun 2020 Yang mana Hal ini Mengakibatkan Volatilitas Di pasar saham Dan dimana Investor sendiri ini Merasa tidak yakin Dengan stabilitas hukum Dan juga Kebijakan Kedepat Yang kedua Terkait dengan Kebijakan moneter Nah Kebijakan moneter Pastinya udah gak asing lagi Dengan pengaturan Di bawah BI sendiri Yang mana Bank Indonesia sendiri ini Memiliki peran penting Dalam menentukan Suku bunga Kebijakan penurunan Suku bunga Dalam konteks Pemulihan ekonomi Setelah pandemi COVID-19 Bertujuan juga Untuk mendorong Konsumsi Dan juga investasi Terkait dengan Contoh kasus fakta Yang memang terjadi Di Indonesia sendiri ini Adalah Yang mana ketika Bank Indonesia Menurunkan Suku bunga Terjadi lonjakan Dalam investasi Di sektor Property Dan juga Konsumer Tetapi juga Meningkatkan Resiko Invasi Jika tidak Diimbangi Dengan pertumbuhan Produksi Yang memadai Yang ketiga Terkait dengan Kebijakan fiskal Yang mana Kebijakan fiskal Sendiri ini Adalah sebuah Kebijakan Yang memang Dikeluarkan Oleh pemerintah Untuk program-program Sosial Dan juga Infrastruktur Yang mana Nantinya Kedepan Akan didapat Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Namun Dibalik itu Semua Pengurangan Anggaran Atau Pengalihan Dana Dapat Menimbulkan Kekhawatiran Di pasar Seperti yang Deterap Pada fakta Salah satu Contoh Kasus Yang memang Terjadi Di Indonesia Tiri Itu adalah Pada tahun 2021 Pengalihan Anggaran Untuk Menangani Pandemi COVID-19 Memang Berdampak Pada Sektor-sektor Lain Seperti Pendidikan Kesehatan Yang mana Menimbulkan Pertanyaan Tentang Bagaimana Keberlanjutan Jangka Panjang Investasi Di sektor-sektor Tersebut Selanjutnya Yang kedua Terkait Dengan Faktor-faktor Penyebab Risiko Pasar Yaitu Terkait Dengan Peristiwa Politik Kalau Kita Ngebahas Tentang Peristiwa Politik Sendiri Ini Ada yang Namanya Ketidakstabilan Politik Dimana Ketidakstabilan Politik Sendiri Ini Menyebabkan Ketidakpastian Politik Yang Dapat Menyebabkan Investor Sendiri Ini Merasa Ragu Untuk Berinvestasi Di Indonesia Dalam Pemilihan Umum Yang Mana Seringkali Memicu Volatilitas Pasar Salah Satu Contoh Kasus Yang Memang Terjadi Di Indonesia Sendiri Adalah Pada Pemilihan Presiden Di 2019 Sendiri Di Indonesia Menyebabkan Fluktuasi Di pasar Saham Karena Ketidakpastian Mengenai Kebijakan Apa Yang Mana Sekiranya Akan Diambil Oleh Presiden Terpilih Setelah Hasil Pemilihan Memang Diumumkan Terjadi Rebound Di pasar Karena Investor Sendiri Mendapatkan Kepastian Yang Kedua Terkait Dengan Konflik Sosial Konflik Antara Berbagai Kelompok Di Masyarakat Seperti Demonstrasi Atau Ketegangan Etnis Dapat Menciptakan Ketidakpastian Yang Memang Signifikan Terjadi Salah Satu Contoh Kasusnya Adalah Aksi Demonstrasi Menolak RUU Om Nimbus Law Di Tahun 2020 Yang Menyebabkan Gejolak Di pasar Saham Ini Meningkatkan Premi Resiko Yang Diminta Oleh Investor Yang Ketiga Ada Kebijakan Luar Negeri Terkait Dengan Hubungan Indonesia Sendiri Dengan Negara Negara Lain Termasuk Juga Dengan Kerjasama Ekonomi Atau Sanksi Juga Mempengaruhi Resiko Pasar Ketegangan Dengan Negara Negara Lain Dapat Mempengaruhi Sentimen Pasar Sendiri Teman Teman Salah Satu Contoh Kasus Yang Memang Terjadi Pada Faktanya Di Indonesia Sendiri Ini Adalah Berupa Sebuah Ketegangan Perdagangan Negara Lain Dapat Mempengaruhi Pasar Komoditas Seperti Karet Dan Kelapa Sawit Yang Merupakan Produk Ekspor Utama Indonesia Selanjutnya Terkait Dengan Tor Penyebab Resiko Pasar Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Krisis Ekonomi Global Nah Kalau Kita Ngebahas Tentang Krisis Ekonomi Global Sendiri Seperti Krisis Keuangan Di Tahun 2008 Yang Teman Teman Sudah Ketahui Dan Juga Akibat Dari Pandemi Global COVID-19 Yang Mana Ini Memang Sangat Berdampak Secara Signifikan Terhadap Ekonomi Indonesia Permintaan Ekspor Berkurang Yang Berimbas Pada Pertumbuhan Ekonomi Salah Satu Contoh Kasus Yang Memang Faktanya Terjadi Di Indonesia Sendiri Adalah Selama Pandemi Penurunan Permintaan Untuk Produk Produk Ekspor Indonesia Seperti Tekstil Dan Produk Pertanian Ini Menyebabkan Penurunan Pendapatan Nasional Dan Berdampak Pada Pasar Saham Yang Kedua Terkait Dengan Fluktuasi Harga Komoditas Sendiri Kalau Dilihat Secara Mendetail Indonesia Sendiri Ini Merupakan Negara Yang Bergantung Pada Ekspor Komoditas Fluktuasi Harga Minyak Batu Bara Dan Kelapa Pendapatan Negara Dan Pasar Modal Salah Satu Contoh Kasus Yang Memang Terbukti Terjadi Di Indonesia Adalah Kenaikan Harga Minyak Di Dunia Pada Tahun 2022 Memberikan Dampak Positif Bagi Pendapatan Negara Dan Sektor Migas Tetapi Memicu Inflasi Domestik Memang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat Sendiri Ketiga Adalah Terkait Dengan Bagaimana Perubahan Iklim Terjadi Dan Mempengaruhi Produksi Dan Juga Distribusi Yang Berdampak Pada Pasar Indonesia Sendiri Kalau Teman-teman Lihat Itu Sangat Terentang Terhadap Bencana Seperti Banjir Dan Gempa Bumi Contoh Kasusnya Adalah Banjir Besar Di Jakarta Di Tahun Awal 2021 Ini Memang Cukup Mengganggu Aktivitas Ekonomi Menurunkan Produktivitas Pasar Dan Mempengaruhi Pasar Saham Terutama Di Sektor Pasar Yang Keempat Dan Kelima Terkait Dengan Sentimen Di Permintaan Dan Juga Penawaran Serta Sentimen Pasar Sendiri Akan Saya Bahas Secara Mendetail Oke Selanjutnya Akan Kita Lanjut Dengan Faktor Faktor Penyebab Resiko Pasar Yang Keempat Dan Juga Kelima Terkait Dengan Permintaan Penawaran Dan Juga Sentimen Pasar Sebenarnya Resiko Pasar Sendiri Ini Adalah Potensi Kerugian Nah Memahami Faktor-faktor Yang Memang Mempengaruhi Resiko Pasar Sendiri Ini Sangat Penting Untuk Mengambil Keputusan Investasi Yang Tepat Bagaimana Caranya Kalau Kita Lihat Di Sentimen Permintaan Dan Penawaran Permintaan Di Pasar Mencerminkan Minat Investor Untuk Membeli Aset Beberapa Faktor Yang Memang Mempengaruhi Permintaan Sendiri Antara Lain Terkait Dengan Kondisi Ekonomi Kalau Kita Ngebahas Terkait Dengan Kondisi Ekonomi Sendiri Ketika Ekonomi Tumbuh Pendapatan Masyarakat Otomatis Akan Meningkat Sehingga Daya Beli Dan Minat Untuk Berinvestasi Pun Juga Akan Meningkat Misalnya Selama Periode Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Awal Tahun 2000-an Terjadi Lonjalan Permintaan Terhadap Saham Di Bursa Karena Investor Sendiri Ini Memang Optimis Terhadap Prospek Perusahaan Yang Kedua Terkait Dengan Tingkat Suku Bunga Suku Bunga Yang Rendah Cenderung Mendorong Lebih Banyak Investor Bagaimana Untuk Berinvestasi Di Pasar Saham Karena Biaya Pinjaman Itu Lebih Murah Dan Sebaliknya Jika Suku Bunga Meningkat Otomatis Investor Sendiri Di Pasaran Saham Akan Menjadi Kurang Menarik Dibanding Dengan Produk Investasi Lain Yang Memang Bagaimana Keyakinan Investor Mengenai Prospek Perusahaan Atau Sektor Tertentu Ini Sangat Mempengaruhi Permintaan Jika Investor Memang Percaya Bahwa Suatu Sektor Seperti Teknologi Atau Kesehatan Akan Tunggu Pesat Maka Permintaan Terhadap Saham Di Sektor Tersebut Pun Akan Meningkat Selanjutnya Jika Kita Membahas Terkait Dengan Sentimen Di Penawaran Sendiri Ini Merujuk Pada Jumlah Aset Yang Memang Tersedia Untuk Dijual Terkait Dari Sentimen Penawaran Sendiri Ini Ada Beberapa Faktor Yang Memang Mempengaruhi Yang Pertama Terkait Dengan Jumlah Emitan Jika Banyak Perusahaan Baru Melantai Di Bursa Penawaran Saham Akan Meningkat Hal Ini Bisa Menyebabkan Penurunan Harga Saham Jika Permintaan Tidak Meningkat Sebanding Selanjutnya Yang Kedua Terkait Dengan Kondisi Pasar Nah Ngebahas Kondisi Pasar Sendiri Ini Dalam Situasi Ketidak Pastian Seperti Terjadi Krisis Ekonomi Banyak Investor Sendiri Cenderung Menjual Aset Mereka Untuk Mengamankan Dana Nah Bagaimana Itu Solusinya Hal Ini Sendiri Bisa Meningkatkan Penawaran Di Pasaran Yang Dapat Menyebabkan Penurunan Harga Misalnya Pada Krisis Asia Sendiri Terutama Di Indonesia Krisis Moneter Tahun 1998 Memang Banyak Investor Yang Menjual Saham Karena Mereka Sendiri Merasa Bahwa Ketidak Pastian Politik Ini Dan Juga Ekonomi Akan Menyebabkan Harga Saham Jatuh Secara Drastis Terkait Yang Terakhir Membahas Mengenai Sentimen Pasar Sendiri Ini Kalau Dilihat Secara Luasnya Bahwa Sentimen Pasar Sendiri Ini Adalah Sebuah Suasana Hati Dan Pandangan Investor Terhadap Kondisi Pasar Secara Keseluruhan Sentimen Ini Bisa Bersifat Positif Atau Bullish Atau Negatif Dan Juga Beres Yang Dapat Seringkali Mempengaruhi Oleh Berita Dan Juga Peristiwa Tertentu Ada Beberapa Faktor Yang Memang Menyebabkan Sentimen Pasar Sendiri Yang Pertama Terkait Dengan Berita Ekonomi Informasi Mengenai Kondisi Ekonomi Seperti Data Invasi Pertumbuhan PDB Dan Juga Angka Pengangguran Dapat Secara Langsung Mempengaruhi Sentimen Pasar Misalnya Jika Pemerintah Mengumumkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Baik Dari Ekspetasi Investor Mungkin Akan Merasa Lebih Optimis Yang Mendorong Kenaikan Indeks Saham Sendiri Sebaliknya Ketika Berita Buruk Seperti Lonjakan Invasi Sendiri Ini Akan Dapat Memicu Kekhawatiran Dan Penurunan Indeks Saham Yang Kedua Terkait Dengan Krisis Politik Atau Sosial Ketidakstabilan Politik Seperti Kerusuhan Pemilihan Yang Tidak Pasti Atau Kebijakan Pemerintah Yang Kontroversial Dapat Menciptakan Ketidak Pastian Di Pasar Salah Satu Contoh Jelas Yang Memang Terjadi Di Indonesia Adalah Kerusuhan Tahun 98 Yang Menyebabkan Banyak Investor Sendiri Menarik Diri Dari Pasaran Kepercayaan Mereka Hancur Karena Harga Pasar Saham Mengalami Penurunan Yang Tajam Sebagai Akibat Dan Terakhir Terkait Dengan Sentimen Global Pergerakan Pasar Global Dapat Memiliki Dampak Yang Signifikan Pada Pasar Domestik Misalnya Krisis Keuangan Global Di Tahun 2008 Yang Dimulai Di Amerika Serikat Sendiri Ini Memberikan Dampak Negatif Di Seluruh Dunia Termasuk Indonesia Bagaimana Terjadi Karena Ketika Investor Melihat Kerugian Besar Di Pasar Internasional Mereka Sendiri Ini Cenderung Melakukan Penjualanan Untuk Meminimalkan Kerugian Yang Juga Mempengaruhi Pasar Domestik Next Next Oke Selanjutnya Disini Ada Salah Satu Video Terkait Dengan Kasus Krisis Tahun 98 Disini Tersedia Juga Salah Satu Video Terkait Dengan Kasus Krisis Tahun 98 Sebagai Faktor Menyebab Resiko Pasar Uang Di Segmentasi Penawaran Dan Juga Permintaan Yang Dapat Teman-teman Simak Next Waktu Kecil Gue Ngeliat Orang-orang Berlalu Lalang Di Depan Rumah Bawa TV Radio Kulkas Dan Barang-barang Yang Biasanya Gue Liat Di Grasera Sualayan Atau Supermarket Di Dekat Rumah Gak Lama Kemudian Gue Dengar Dari Orang-orang Kalau Grasera Kebakaran Di Jarah Gue 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 Gak Ngerti Apa Itu Dijarah Dan Gue Juga Gak Ngerti Kenapa Mereka Ngebakar Sualayan Yang Disitu Ada Pizza House Pizza Ketengan Kesukaan Gue Yang Dijual Di Emperannya Dan Waktu itu Selain Ada Kata Dijarah Ada Juga Istilah Krismon Apa Itu Krismon Krisis Moneter 1998 Alias Krismon Adalah Krisis Keuangan Yang Terjadi Di Indonesia Tahun 1998 Krisis Ini Berawal Dari Krisis Finansial Asia 1997 Yang Karena Sistem Perbankan Dan Keuangan Kita Yang Cukup Lemah Saat Itu Dampaknya Meluas Dari Krisis Keuangan Ke Krisis Politik Juga Dan Bahkan Sampai Ke Kemanusiaan Tapi Kita Nggak Akan Bahas Sampai Situ Kita Batasi Cuma Di Lingkup Krisis Keuangannya Aja Nah Apa Aja Faktor Penyebab Dari Krismon Ini Seenggaknya Ada Empat Faktor Yang Melatari Krismon Ini Krismon 1998 Yang Pertama Rupiah Yang Anjlok Yang Kedua Utang Luar Negeri Yang Membengkak Yang Ketiga Sistem Perbankan Yang Lemah Dan Yang Terakhir Adalah Krisis Kepercayaan Yuk Kita Kulik Dari Poin Pertama Sebelum Krisis Nilai Tukar Rupiah Itu Dijagain Sama Pemerintah Lewat Bank Sentral Alias Bank Indonesia Istilahnya Fixed Exchange Rate Nah Apa itu Fixed Exchange Rate Fixed Exchange Rate Adalah Mekanisme Untuk Menjaga Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Dalam Hal Ini Kita Bisa Sebut Dolar Amerika Biar Tetap Stabil Jadi Waktu Itu Nilai Tukar Rupiah Itu Adalah Rupiah Per 1 Dolar AS Emang Sistem Ini Bikin Nilai Tukar Rupiah Jadi Lebih Stabil Tapi Ada Efek Sampingnya Juga Nih Yaitu Pemerintah Musti Ngeluarin Atau Ngorbanin Cadangan Devisa Untuk Menutup Selisih Harga Atau Selisih Nilai Tukar Dari Rupiah Ke Mata Uang Asing Ini Nah Yang Repot Kan Kalau Misalnya Nilai Rupiah Jadi Anjlok Jadi Cadangan Devisa Yang Dikeluarin Jadi Lebih Gede Pemerintah Pun Mengubah Sistem Nilai Tukar Rupiah Dari Fixed Exchange Rate Ke Floating Exchange Rate Nilai Tukar Rupiah Pun Dibuat Mengambang Mengikuti Mekanisme Pasar Floating Makanya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Berubah Ubah Kayak Yang Kita Lihat Sekarang Ini Masalahnya Waktu Itu Lagi Ada Krisis Keuangan Yang Bikin Rusuh Satu Benua Ya Krisis Finansial Asia Tadi Krisis Finansial Asia Bikin Rupiah Yang Sistemnya Floating Pun Jadi Anjlok Nilainya Neraca Pembayaran Yang Cenderung Pakai Dolar Selama Ini Jadi Membengkak Dan Bikin Banyak Usaha Bangkrut Akibat Nggak Bisa Nutupin Pengeluarannya Yang Dibayar Pakai Dolar Itu Tadi Bulan Juni Tahun 1997 Satu Dolar Itu Setara Dua Ribuan Rupiah Setahun Kemudian Satu Dolar Itu Setara Enam Belas Ribuan Rupiah Jauh Banget Kan Jatohnya Jadi Dalam Satu Yang Kedua Utang Luar Negeri Indonesia Kalau Zaman Sekarang Kita Bisa Relati Tenang Karena Utang Indonesia Sebagian Besar Dibayarkan Dalam Rupiah Tapi Nggak Gitu Zaman Dulu Dulu Utang Kita Paling Banyak Berasal Dari Luar Negeri Sehingga Pakai Dolar Dan Yang Paling Banyak Berutang Adalah Swasta 52,5 Persen Utang Indonesia Berasal Dari Swasta Dari Utang Tersebut 66% Adalah Utang Jangka Pendek Yang Jatuh Temponya Tahun 1998 Jadi Bayangin Udah Utangnya Pakai Dolar Jatuh Temponya Pendek Pula Catok Di Sisi Lain Cadangan Devisa Kita Cuma 14,44 Milyar Dolar Nah Jumlah Ini Kurang Untuk Ngelunasin Utang Alias Pokoknya Sama Bunganya Yang ketiga Sistem Perbankan Yang Lemah Sistem Perbankan Kita Waktu itu Nggak Bagus Bagus Amat Jadi Tau Sendiri Kan Bisnis Bank Itu Menghimpun Dana Dari Masyarakat Terus Duit Dari Masyarakat Diputerin Ke Sektor Sektor Yang Menghasilkan Imbal Hasil Yang Oke Nah Masalahnya Bank pada saat itu Kebanyakan Mengunterin Duitnya Ke Satu Sektor Doang Artinya Ketika Sektor Itu Bermasalah Pembayarannya Ya Bisnis Bank Terganggu Dan Bisa Jadi Ngarah Ke Perekonomian Nasional Juga Sudah Sudah Waktu itu Belum Ada Yang Namanya LPS Lembaga Penjamin Simpanan Bank Jadi Kalau Sewaktu-waktu Terjadi Sesuatu Pada Simpanan Kita Di Bank Ya Dan Terjadilah Hal Yang Ditakutkan Begitu Krisis Terjadi Rupiah Ancur-ancuran Nasabah Panik Pada Narikin Duitnya Di Bank Dan Bank Kekurangan Likuiditas Dan Sebagai Tambahan Waktu itu Sebenarnya Sudah ada Program Dari IMF Untuk Membantu Membenahi Perbankan Kita Tapi Sayangnya Data Yang kita Siapin Buat Mereka Gak Sesuai Sama Kenyataan Yang Terjadi Di Lapangan Yang Keempat Alias Yang terakhir Adalah Krisis Kepercayaan Nah Di Poin pertama Tadi kan Sudah kita singgung Tentang Bisnis Yang Banyak Gulung Tikar Gara-gara Gak bisa Bayar Utang-utangnya Pake Dollar Nah Efek dari Gulung Tikarnya Bisnis Betul PHK Putus Hubungan Kerja Akibatnya Apa Pengangguran Terjadi Dimana-mana Singkat Cerita Cara Pemerintah Mengatasi Krisis Pada saat Itu Bikin Kepercayaan Pasar Menurun Investor Asing Gak Mau Ngasih Pinjaman Ke Indonesia Dan Perekonomian Pun Macet Masyarakat Pun Marah-marah Terutama Mereka Yang Dari Awal Udah Gak Suka Sama Rezim Pemerintahan Yang Ini Udah Gak Suka Sama Pemerintahnya Kena Pengangguran Lagi Akhirnya Kita Tahu Perusuhan Terjadi Dimana-mana Dan Inilah Krisis Keuangan Paling Mahal Di Indonesia Pemerintah Mesti Nanggung Utang Ratusan Triliun Dan Mengatasi Pengangguran Jutaan Masyarakatnya Pusing Sih Terus Apa yang Pemerintah Indonesia Lakuin Buat Mengatasi Krisis Ini Langkah Terpenting Saat Itu Adalah Menjaga Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Di Negara Kita Untuk Menjaga Kondisi Moneter Di Indonesia Selain Itu Beberapa Langkah Lainnya Juga Dilakukan Yang Pertama Membenahi Sistem Perbankan Indonesia Dengan Membentuk BPPN Yang Kedua Membubarkan Bank-bank Yang Bermasalah Yang Ketiga Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Menjadi 10.000 Rupiah Per Dolar AS Yang Tadinya Ada Di Kisaran 16.000 Dan Yang Terakhir Membentuk Lembaga Pemantau Dan Penyelesaian Masalah Utang Luar Negeri Nah Itu Tadi Adalah Penjelasan Sederhana Tentang Krisis Monetar 1998 Krismon Gimana Ada yang Mau Nambahin Gak Kalau Ada Boleh Tulis Di Kolom Komentar Like Kalau Suka Video Ini Share Kalau Kamu Ngerasa Ini Bermanfaat And I'll See you Next Time Bye Gimana Sudah Oke Selanjutnya Disini Ada Sentiment Pasar Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Salah Satu Contoh Kasusnya Memang Fakta Terjadi Di Indonesia Adalah Sendiri Pandemi Global COVID-19 Next Nah Ini Adalah Salah Satu Cuplikan Dari Pandemi Global COVID-19 Sebagai Faktor Penyebab Resiko Pasar Uang Di Segmentasi Pasar Yang Sangat Mempengaruhi Resiko Pasar Ekonomi Next Harga Minyak Minyak Hanya dalam rentang satu minggu saat wabah corona mulai masuk menjadi sentimen negatif pasar, maka terlihat penurunan signifikan harga minyak mentah dunia dari level 59 dolar Amerika menuju 52 dolar Amerika Serikat per barelnya. Lumpunya kawasan industri Wuhan dikhawatirkan akan memangkah signifikan konsumsi minyak negeri tirai bambu yang merupakan konsumen terbesar kedua global. Pasar pun khawatir virus corona dapat menyebar ke negara-negara lain. Oke, selanjutnya di sini ada tiga pengukuran resiko pasar. Yang pertama ada value atrix atau FAR, yang kedua ada beta, yang ketiga ada standar deviasi. Saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan value atrix terlebih dahulu. FAR adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum dari suatu portfolio investasi dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya, FAR 5% menunjukkan bahwa ada 5% kemungkinan portfolio yang mana akan mengalami kerugian lebih besar dari jumlah tertentu dalam periode tertentu. Yang kedua ada standar deviasi sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa standar deviasi adalah salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga suatu aset atau portfolio. Semakin tinggi standar deviasi, maka akan semakin besar resiko dari aset tersebut. Dan yang terakhir adalah beta. Beta sendiri ini adalah ukuran sensitivitas harga aset atau portfolio terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Aset dengan beta lebih tinggi dari satu berarti lebih volatil daripada pasar. Sementara beta kurang dari satu menunjukkan aset tersebut cenderung bergerak lebih stabil dibandingkan dengan pasar. Next. Oke, disini ada salah satu cara perhitungan dari value at rex-nya sendiri. Misal, jika sebuah portfolio memiliki nilai 1 juta dengan standar deviasi return 5% dan Z-score untuk tingkat kepercayaan sekitar 95% adalah 1,645, maka bagaimana cara perhitungannya? Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa rumus dari FAR sendiri ini adalah portfolio value dikali dengan Z-score dikali dengan standar deviasi. Artinya, 1 miliar dikali dengan 1,645 dikali 0,05 hasilnya adalah 82.250.000 rupiah. Atau artinya ada 95% keyakinan bahwa kerugian tidak akan melebihi 82.250.000 rupiah dalam periode yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya, disini ada beta. Yang mana pengukuran beta sendiri ini ada tiga. Jika beta sama dengan 1, maka aset bergerak sejalan dengan harga pasar. Yang kedua, jika betanya lebih dari 1, lebih besar dari 1, maka aset itu lebih volatil dibandingkan dengan pasar atau resikonya sendiri ini lebih tinggi. Nah, jika beta kurang dari 1, maka aset kurang volatil dibandingkan dengan pasar atau resikonya itu lebih rendah. Atau sebagai contoh, jika beta suatu saham adalah 1,2, ini berarti saham tersebut diperkirakan akan bergerak 20% lebih besar dari pergerakan pasar. Dan jika pasar naik 10%, saham tersebut diperkirakan akan naik sekitar 12%. Next. Selanjutnya, yang terakhir adalah resiko dari standar deviasinya sendiri. Sebagaimana contoh, jika return tahunan dari suatu saham selama 5 tahun adalah 8%, 10%, 12%, 6%, dan 14%, maka Anda bisa menghitung rata-ratanya dan kemudian menghitung standar deviasi untuk memahami volatilitas saham tersebut dengan rumus yang telah saya cantumkan di sebelah kiri. Next. Selanjutnya di sini ada terkait dengan pengukuran resiko pasar. Bagaimana? Salah satu cara perhitungannya adalah dengan expect short fail atau conditional FAR. Expect short fail sendiri atau IS adalah sebuah metode yang memperbaiki kelemahan FAR dengan menghitung nilai kerugian rata-rata yang terjadi di luar batas FAR. Oke. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Azizah Putri Pritah. Untuk waktu kami perkenankan. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja pada expected short fail atau conditional FAR, yaitu jika FAR hanya mengukur potensi kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu, ES menghitung kerugian rata-rata dari skenario yang lebih buruk dari pada FAR. Ada manfaat pada perhitungan expected short fail ini mengukur resiko di situasi pasar yang ekstrim atau volatil. Lalu selanjutnya, ini ada cara mengelola resiko pasar. Itu ada sebelas yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada diversifikasi portfolio. Diversifikasi portfolio salah satu cara paling umum untuk mengelola resiko pasar adalah dengan mendiversifikasikan portfolio tersebut. Ini berarti memiliki berbagai jenis aset, seperti ada saham, obligasi, dan komoditas. Lalu di berbagai sektor dan geografi untuk mengurangi resiko keseluruhan. Pada diversifikasi portfolio ini, cara untuk mengurangi resiko dengan berinvestasi di berbagai kelas aset yang tidak berkorerasi sempurna. Misalnya, jika harga saham turun, harga obligasi mungkin naik. Manfaat dari melahukan diversifikasi portfolio itu mengurangi resiko total portfolio dengan tidak terlalu bergantung pada kini-kini satu jenis aset saja. Lalu yang kedua, pada mengelola resiko pasar ada headging. Headging adalah teknik yang digunakan untuk melindungi nilai aset. Atau investasi dari resiko pasar. Contoh headging adalah menggunakan kontrak bekerja berjangka atau fitur, lalu ada opsi atau options, dan ada swap untuk mengunci harga atau melindungi dari potensi kerugian. Nah, headging itu sendiri dalam manajemen resiko pasar ini. Penggunaan instrumen, derivatif, seperti opsi fitur and swap digunakan untuk melindungi nilai aset tersebut dari resiko pergerakan harga. Contohnya, jika seorang investor memiliki exposure sebesar terhadap mata uang asing, ia bisa menggunakan kontrak fitur untuk mengunci nilai tukar di masa depan. Manfaat headging ini sendiri itu mengurangi potensi kerugian akibat pergerakan pasar yang tidak kita inginkan. Lalu yang ketiga, pada mengelola resiko pasar ada mengunjungan likuiditas. Ini berarti memastikan ada dana yang cukup untuk tersedianya menutupi kebutuhan yang mendesak, tanpa harus menjual aset lainnya pada harga yang akan membuat rugi. Nah, untuk manajemen likuiditas tersebut sendiri itu, untuk memiliki keseimbangan antara aset beresiko tinggi yang mungkin kurang likuid, dengan aset likuid yang lebih stabil, seperti uang tunang atau obligasi yang berjangka pendek. Manfaat manajemen likuiditas itu sendiri itu memastikan perusahaan atau investor memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tanpa harus menjual aset dengan kerugian. Lalu yang keempat, dalam mengelola resiko pasar ada limit exposure. Limit exposure membatasi paparan terhadap aset atau pasar yang dianggap beresiko tinggi, juga bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi resiko pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan batas-batas kerugian maksimum, seperti stop loss, atau menetapkan alokasi investasi tertentu pada aset-aset yang lebih aman. Dalam limit exposure pada manajemen resiko pasar ini, batasan masimal yang dapat diterima atau diisimkan terhadap potensi kerugian dari suatu posisi atau portfolio keuangan. Ini adalah batasan yang membatasi risiko dihadapi oleh organisasi tertentu atau individu dalam aktivitas keuangan mereka, seperti perdagangan saham, obligasi dari pati, dan produk keuangan lainnya. Dengan limit exposure, perusahaan atau inklusi keuangan berusaha mengangkrol resiko atau nilai tukar mata uang. Yang bertujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa potensi kerugian tidak melebihi toleransi resiko yang telah ditentukan. Menjaga stabilitas keuangan dan melindungi modal. Ada beberapa contoh pada penerapan limit exposure. Ada tiga yaitu limit posisi, limit kerugian, dan limit portfolio. Pada limit posisi, batasan maksimal yang boleh diambil pada satu instrumen keuangan tertentu. Lalu, pada limit kerugian, batasan maksimalnya kerugian yang dapat diterima dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, pada limit portfolio, batasan maksimalnya exposure risiko yang dihadapi oleh seluruh portfolio investasi. Pengelolaan limit exposure ini biasanya juga dilakukan melalui pemantauan secara real-time dan penggunaan alat manajemen resiko. Seperti sistem peringatan dini dan otomatisasi transaksi untuk memastikan bahwa batasan ini tidak melampaui batas. Lalu, yang kelima dalam mengelola resiko pasar, ada identifikasi risiko pasar. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi nilai aset atau portfolio. Faktor utamanya ada empat, yaitu meliputi fluktuasi harga seperti saham, obligasi, dan komoditas. Lalu, yang kedua ada perubahan suku bunga, dan yang ketiga ada pergerakan nilai tukar mata uang. Dan yang keempat, ada perubahan inflasi. Pada identifikasi risiko pasar ini, proses mengenali dan mengkategorikan berbagai resiko yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi pasar. Ini adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam menyeben resiko pasar. Karena tanpa mengetahui resiko apa saja yang ada, organisasi tidak dapat merencanakan strategi mitigasi yang efektif. Resiko ini biasanya melibatkan potensi kerugian akibat perubahan harga pasar seperti aset, bunga, nilai mata uang yang seperti jelasan sebelumnya. Lalu, pada proses identifikasi risiko pasar ini dilakukan melalui analisis data historis, pemantauan terayang pasar, serta menggunakan alat dan teknik analisis seperti value at risk yang dijelaskan sebelumnya dengan metode VAR, simulasi skenario dan stress test. Setelah resiko teridentifikasi, selanjutnya mengukur dampak dan merancang strategi mitigasi atau pengendalian resiko. Manfaat dari identifikasi risiko pasar ini tersendiri, mengetahui sumber resiko, membantu dan merencanakan strategi mitigasi yang tepat. Lalu yang keenam, ada penggunaan leverage secara bijaksana. Menggunakan leverage dalam investasi dapat meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan potensi kerugian. Pada mata kuliah pengelolaan resiko pasar ini akan mengajarkan leverage dengan perhitungan yang matang, yaitu penggunaan leverage secara bijaksana ini dalam menajemen resiko pasar adalah strategi manfaatkan leverage atau pinjaman atau juga bisa disebut hutang dengan hati-hati dan terukur untuk meningkatkan potensi keuntungan. Namun tetap menjaga resiko kerugian dalam batas yang diterima. Leverage memungkinkan investor atau perusahaan untuk mengendalikan posisi yang lebih besar di pasar dengan modal yang relatif kecil, tetapi juga meningkatkan eksposur terhadap resiko pasar, sehingga penggunaannya harus dilakukan perencanaan dan kontrol yang baik. Leverage memberikan kesempatan untuk memperbesar keuntungan, tetapi juga bisa memperbesar kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, secara bijaksana meharuskan ada lima tahapan atau lima hal yang harus dilakukan, yaitu ada evaluasi risiko dan ibalah, yaitu menilai potensi keuntungan terhadap resiko yang diambil, serta memahami bagaimana perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi posisi dibiaya dengan leverage. Lalu yang kedua, ada menetapkan batas leverage. Mengatur batas maksimal jumlah leverage yang digunakan untuk menjaga stabilitas finansial. Misalnya, dengan membatasi rasio leverage berdasarkan toleransi risiko yang kita ambil atau modal yang kita punya atau yang kita persedia. Lalu yang ketiga, ada pengawasan ketat. Terus-terusan memantau posisi yang dibiayai dengan leverage, agar dapat segera mengambil tindakan jika kondisi pasar berubah drastis dan risiko meningkat. Lalu yang keempat, ada diversifikasi. Menghindari konsentrasi ke posisi yang berlebihan dalam satu jenis aset atau pasar yang bisa meningkatkan risiko peribuan akibat perubahan harga. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ada management margin. Menggunakan management margin yang baik untuk memastikan bahwa ada cukup modal untuk menutupi kerugian jika harga bergerak melawan posisi leverage. Dengan kata lain, pengguna leverage secara bijaksana ini, memanfaatkan leverage sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan dengan tetap menjaga pendali risiko. Sehingga potensi kerugian tetap berada dalam batas yang bisa kita terima dan tidak mengancap keberlangsungan usaha, investasi, atau suatu individu. Lalu yang ketujuh, ada stop loss orders dan take profit orders. Strategi ini melibatkan penetapan batas harga di mana suatu aset secara otomatis berjual untuk membatasi kerugian atau stop loss atau mengunci keuntungan atau take profit. Dua alat penting ini dalam manajemen risiko pasar yang biasanya digunakan oleh trader atau investor untuk secara otomatis melindungi aset-asetnya seperti keuntungan dan membatasi kerugian dalam perdagangan aset seperti saham, komoditas, dan atau mata uang. Pada stop loss orders ini adalah perintah yang diberikan kepada broker untuk menjual aset secara otomatis jika harga aset turun ke level tertentu. Tujuan utamanya adalah membatasi kerugian jika harga bergerak berlawanan dengan harapan trader atau investor. Stop loss sangat berguna dalam situasi pasar yang bergejolak atau ketika seseorang tidak dapat terus-menerus memantau pergerakan pasar. Contohnya, jika ada seorang investor membeli saham dengan harga 100 dolar dan menetapkan stop loss order di 90 dolar. Jika harga turun saham ke 90 dolar, saham akan otomatis terjual untuk mencugah kerugian lebih lanjut. Lalu untuk take profit orders, ini perintah untuk menjual aset secara otomatis jika harga sudah menentu target yang diinginkan. Ini memastikan keuntungan yang sudah kita dapatkan bisa terkunci sebelum harga balik menurun. Contohnya, ada jika seorang investor membeli saham pada 100 dolar dan menetapkan take profitnya itu 130 dolar. Maka saham yang akan secara otomatis terjual ketika saham tersebut menyentuh 130 dolar, maka sistem akan mengamankan 130 dolar dan langsung menjual saham tersebut. Kedua jenis order ini membantu investor dan trader menjaga disiplin dalam mengelola manajemen risiko pasar. Lalu yang ke delapan ada evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Evaluasi risiko pasar harus dilakukan secara berskala karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat untuk memantau risiko secara real time. Nah, dalam evaluasi dan monitoring berkelanjutan ini, proses yang terus menurus untuk menilai, mengawasi, dan menjauh resiko-resiko yang dihadapi organisasi atau investor dalam beraktivitas pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa resiko pasar tetap terkendali. Sesuai dengan profil resiko yang ditetapkan, serta untuk menyesuaikan strategi manajemen resiko berdasarkan perubahan kondisi pada pasar atau pada lingkungan ekonomi. Lalu yang kesembilan, pada mengelola resiko pasar, ada pengukuran resiko pasar. yaitu mengukur resiko menggunakan berbagai metode kuantitatif seperti FAR, beta, stress testing, dan skenario analis. Pada FAR, mengukur potensi kerugian maksimum dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dan pada beta, mengukur potensi aset atau portfolio relatif terhadap pasar. Dan untuk stress testing dan skenario analisis, itu mengevaluasi bagaimana perubahan besar di pasar dapat mempengaruhi aset. Lalu yang ke-10, ada analisis fundamental dan teknikal. pentingnya menganalisis data pasar untuk memahami potensi pergerakan aset baik melalui analisis fundamental yaitu laporan keuangan, berita ekonomi, maupun analisis teknikal atau grafik harga dan trend pasar. Manfaat dalam analisis fundamental dan teknikal ini kita dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan mengurangi resiko dengan prediksi yang lebih akurat. Lalu yang ke-11, yang terakhir, dalam mengelola resiko pasar, ada regulasi dan kebijakan internal. Menyusun dan mengikuti kebijakan manajemen resiko internal serta mengikuti regulasi eksternal. Misalnya dari otoritas pasar untuk melola resiko secara lebih formal dan struktur. manfaat dari regulasi dan kebijakan internal ini memastikan bahwa organisasi atau investor bertindak tersesuai dengan standar yang diharapkan dan menimalkan risiko dari sisi kukul. Dengan pendekatan-pendekatan ini, dengan semua pendekatan pengelolaan resiko pasar yang telah disebutkan secara sistematis mulai dari yang awal dari 1 sampai 11 ini disertai dengan penerapan contoh-contoh lainnya itu akan membuat resiko pasar yang negatif akan berkurang tidak berdampak secara signifikan. Lalu selanjutnya disini ada kesimpulan. Risiko pasar adalah komponen penting yang perlu dipertimbangkan oleh setiap investor dan perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan memahami jenis-jenis risiko pasar, faktor penyebabnya, serta metode pengukurannya, manajemen risiko yang baik dapat dilahokan untuk menimalkan potensi kerugian. Strategi seperti diversifikasi, hedging, dan manajemen likuiditas sangat penting dalam mengelola risiko pasar. Akibat peluang terjadinya kerugian, akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar uang secara keseluruhan, peristiwa seperti perubahan suku bumal atau lainnya dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai pain threat. Risiko ini disebut risiko sistematis karena tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Di sisi lain, risiko spesifik bersifat unik atau saham atau sektor industri tertentu dan dapat menimalkan melalui diversifikasi. Lalu, sekian itu saja dari kelompok kami penjelasan tentang pengelola manajemen risiko pasar. Di bagian akhirnya akan ada penjelasan secara singkat materi-materi kita yang sudah diringkas. selamat menikmati. selamat menikmati.